Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Mr. Imron Oke teman-teman di video saya kali ini kita akan belajar masih tentang menerjemah cerita bahasa Inggris bagi teman-teman yang baru saja nonton video ini atau belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis jadi tolong di subscribe teman-teman Oke terima kasih kalau sudah subscribe baik teman-teman di video saya kali ini kita akan menerjemah cerita bahasa Inggris yang berjudul the dog and the shadow nah bagaimana isi kisah dari cerita ini langsung saja kita dengarkan dulu suara langsung dari netifnya agar kita bisa mempelajari bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Inggris dan sesuai dengan tulisan dari teks yang ada di video ini Oke kita mulai the dog and the shadow once upon a time there was a hungry dog searching for food after a long exhausting search the dog smelled a delicious aroma so he went closer and found a piece of meat he was delighted 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 picked it up and decided he would return home to eat and rest the dog and the shadow the dog and the shadow oke bagus setelah kita mendengarkan langsung kita terjemahkan kata-perkatanya ya oke once upon a time pada suatu ketika there was a hungry dog ada seekor anjing yang lapar searching for food yang sedang mencari makanan after a long exhausted search setelah mencari setelah lama lelah mencari makanan the dogs made a delicious aroma anjing itu mencium sebuah aroma yang lezat so he went closer and found a piece of meat jadi dia pergi mendekati dan menemukan sepiris atau sepotong daging he was delighted dia merasa senang pick it up mengambilnya atau menggigitnya ya mengambilnya and decided he would return home to eat and rest dan memutuskan dia akan kembali pulang untuk makan dan istirahat nah itu sini ada kosa kata delighted artinya senang ya sama dengan happy itu gambarnya bisa kita lihat seekor anjing yang sedang memungut atau mengambil maka sepotong daging tadi ya ketika dia jalan-jalan mencari makanan dan itu dia mau pulang mau lewat jembatan nah bagaimana kelanjutan isi ceritanya kita lanjutkan yuk kita ulang lagi kita ulang lagi but to reach his house he had to cross a wooden bridge over a lake while he was passing he looked at the lake and saw his shadow reflected on the water's surface he thought there was another dog carrying another piece of meat oke artinya but to reach his house tapi untuk mencapai rumahnya he had to cross a wooden bridge over a lake dia harus menyebrangi sebuah jembatan kayu di atas sebuah danau ini bridge artinya adalah jembatan wooden kayu while he was passing saat dia sedang menyebrang he looked at the lake dia melihat danau and saw his shadow dan melihat bayangannya reflected on the water's surface yang memantul di atas permukaan air he thought there was another dog carrying another piece of meat dia mengira ada seekor anjing yang sedang membawa sepotong daging lainnya nah itu ya tapi saya lihat disitu anjingnya itu sedang melihat air yang ada di bawah jembatan dimana itu sebenarnya adalah bayangannya sendiri tapi dia tidak tahu nah itu kita lanjutkan lagi ceritanya oke kita ulang lagi oke kita terjemahkan ya the dog thought for a moment anjing itu berfikir sesaat and decided to take the other piece of meat as well dan memutuskan untuk mengambil potongan daging lainnya dengan baik ya memikirkan so he attacked his reflection in the water and the piece of meat he was carrying fell into the water jadi dia setelah apa tadi memutuskan untuk mengambil daging lain yang ada di bawahnya yang padahal disitu adalah bayangannya sendiri tapi dia tidak mikir seperti itu ya namanya anjing yang tidak pakai otak so he attacked jadi dia apa namanya jadi dia menyerang pantulannya in the water di dalam air dan potongan daging yang sedang dia bawa jatuh ke dalam air sank deeply tenggelam tenggelam secara dalam dengan dalam dan hilang and disappeared nah itu ya tadi teman-teman kita lanjutkan lagi ceritanya oke kita ulangi lagi oke kita artikan ya teman-teman oke kita artikan ya teman-teman anjing itu keluar dari air ya setelah tadi tenggelam ya lompat dari jembatan kayu tadi the dog came out of the water anjingnya keluar dari air wet and unhappy basah kuyub dan tidak bahagia after he lost his piece of meat setelah dia kehilangan potongan dagingnya and returned home dan kembali pulang with no food at all dengan tidak ada makanan sama sekali because of his greed karena kerakusannya ketamakannya the dog learned anjing itu mempelajari that being content and satisfied leads to happiness anjing itu belajar mempelajari bahwa menjadi merasa cukup merasa berisi dan puas mengajarkan pada kebaikan atau mengarahkan pada kebaikan sebaliknya greed ketamakan atau kerakusan lead to misery mengarahkan pada kehancuran nah itu teman-teman jadi itulah tadi cerita yang barusan kita bisa pelajari dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ini cerita ini membawa pesan bahwasannya jangan pernah iri dengan orang lain yang pertama karena tadi kan ini anjingnya tadi melihat ada anjing lain yang sedang membawa daging padahal itu sebenarnya adalah pantulanya sendiri yang pertama jangan iri yang kedua kita harus merasa bersyukur atau merasa cukup dengan apa yang kita peroleh jangan pernah merasa tamak atau merasa apa ya rakus karena dimana kalau kita bersyukur itu akan menambahkan kita merasa lebih tenang tapi kalau kita rakus itu akan mengarahkan kita pada kehancuran itu teman-teman baik itulah materi video yang bisa saya sampaikan tentang menterjemah cerita bahasa Inggris yang berjudul the dog and the shadow yaitu seekor anjing dan bayangan oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan saya mohon bisa dibagi kalau menurut kalian video ini bagus terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di cerita-cerita bahasa Inggris berikutnya yang lucu dan penuh makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh